Halo teman-teman, kembali lagi di channel Burung Paling Keja Senusantara Balada Keja Kali ini kita akan membahas mengenai apa sih penyebab, sublet penyebabnya lovebird macet setelah lepas usia paut gitu ya Tapi sebelum masuk ke pembahasan, saya sarankan untuk subscribe Balada Keja dan juga Ulin Bird Lover Kita akan share semuanya teman lovebird disitu gitu ya Seperti apa video kali ini setelah pesan-pesan berikut ini Ini Om Mulin pertanyaannya Apa sih faktor penyebabnya burung macet setelah habis usia paut gitu kan Kalau menurut Om Mulin itu apa sih faktor penyebabnya, kok bisa macet setelah usia paut gitu Iya Kalau main paut itu kebanyakan kan main burungnya burung tidur Om Burung tidur Burung rewek ya burung rewek ya itu enggak ada Enggak apa namanya, enggak ada Itulis itilahnya ngotot-ngototnya sama tenaganya Kan jadi sambil merem-merem titit-titit udah kayak gitu aja Jadi biasanya kalau burung yang kayak gitu kebanyakan nanti setelah setelah apa namanya lepas paut macet Coba tadi kalau memang awalan burung itu kalau bunyi dia udah hena, udah burung melek, terus dia ngotot, ada faktornya Itu ya insya Allah enggak macet Om Walaupun lepas paut tetap enggak macet Jadi kan ada sih masing-masing ada apa namanya ada burung lepas paut yang macet terus ada burung lepas paut yang enggak macet Jadi kalau memang macet itu kalau saya tetap saya single soalnya itu apa namanya tahap pemulihan dari paut ke dewasa tetap saya single Om Berarti untuk masalah Om sudah timbul birahi atau apa itu tidak mempengaruhi Om? Tidak Om, kalau saya enggak, enggak mempengaruhi Ya namanya burung lepet ya punya naluri kadang ada yang bebek, ada yang terletak-letak birahi bunyi Terus birahi itu ya udah, memang burungnya kayak gitu Om, burung lepet memang kayak gitu Terus ada persepsi lagi misalkan gini Om, oh itu terlalu capek Om, sering dimainkan terus waktu pautnya itu Itu persepsi itu bener atau tidak Om? Kalau saya enggak, burung saya tak mainin setiap hari semua Dulu saya main paut juga tak mainin setiap hari semua semua Cuma itu tadi satu, kalau paut itu memang yang buat main biasanya Dia tipenya sering tidur kayak ngelirwi, iya Itu memang nanti pas waktu dewasa dia macet Tapi kalau yang faktor? Yang faktor, terus yang kalau bunyi dia ngotot enak itu enggak Om saya Berarti untuk masalah macet ini bukan masalah pakan kenceng atau kecapean gitu ya? Enggak, kalau bagi saya enggak baik gitu Om Biasanya paut kan sering dipakani kenceng Om? Iya Katanya biar birahinya nambah seiring emosinya gitu Kalau menurut ulumin betul enggak itu? Ya pakan kenceng itu apa orang-orang dia juga kadang enggak tahu pakan kenceng itu manfaatnya gimana? Perkembangannya di burung bisa dia nilai apa enggak? Kalau cuma ngikutin-ngikutin ya nanti Terjadi burungnya malah sering tidur kayak gitu Om Makanya kan kalau untuk pemula itu saya sarankan dari awal dulu Kalau memang udah betul-betul paham ya enggak masalah Mau pakai pakan kenceng terus mau pakai fit dan lain sebagainya itu kalau bagi saya enggak masalah Sebenarnya perawatan lobet paut atau selepas paut sama lobet yang sudah dewasa itu sama atau tidak sih Om? Sama kalau saya Om saya enggak ada yang beda-bedain Pusing kalau beda-bedain burung ini sukanya ini, burung ini sukanya ini Soalnya kalau enggak burung lobet itu burung cerdas, paru bengkak itu burung cerdas Mau kita latih segimanapun insya Allah Kalau kita konsisten dia bakal jadi Orang yang buat sirku saja kita latih terus dia jadi Apalagi udah punya materi udah nggak punya karakter Kan tinggal perawatan kita Oke betul-betul Nah jadi gitu teman-teman Jadi faktor penyebabnya burung macet sehabis paut itu ternyata bukan karena pakan ataupun Tapi lobet macet sehabis paut itu karena dia itu sering ngerewik waktu dikenang gitu ya Biasanya mainnya basah Main basah Burung itu kalau main buat kebanyakan kan ngerewik atau burung ngerewik Enggak burung normal kayaknya Enggak burung Atau kebanyakan topeng Iya Kayak tidur itulah biasanya kebanyakan enggak lobet Cari ngerewiknya dia lah Iya Cari ngerewiknya dia Iya Apa namanya untuk Biasanya paut itu ES-nya itu sering kangkung Iya Biasanya Dia apa itu om sebenarnya Kalau saya emang enggak pakai kangkung cuma pakai jagung Kalau dari dulu juga saya enggak pernah pakai kangkung kayak gitu pakai Kangkung itu Kalau bagi saya Ditenaga juga kurang sih soalnya Bagusan jagung makanya sampai sekarang saya kalau F tetap jagung om Ada juga yang dicampur kangkung sama jagung itu Itu mungkin tujuannya buat jagungnya buat tenaga Kangkungnya buat dirai gitu mungkin Tapi kalau saya enggak main kayak gitu Saya tetap pakai Mungkin terlalu ribet ya Ribet Ribet ya mungkin Nah mungkin gitu teman-teman Jadi Paut itu sebenarnya mudah ya om Lebih sulit ke dewasanya Sulit di dewasa Sulit di dewasa Pak itu cuma Kita buang kepo aja sudah selesai Iya Mungkin ada lagi om olin Yang menyebabkan lobet Selepas paut itu kok bisa Berhenti Ngekek atau enggak jalan di gantangan Kalau saya udah itu ada enggak ada yang lain om Enggak ada Intinya kalau Jari burung pot ya jarinya yang prospek betul-betul yang Kalau dia bunyi itu betul-betul Fight gitu ya Fight Jangan yang Liar-liar 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 Bunyi itu saya enggak Berarti Kesimpulannya burung liar itu Cepat selesai gitu ya Cepat masuknya Ya mungkin om Makanya Saya kalau Cari burung enggak paut Enggak dewasa Yang betul-betul full factor Oke Seperti yang udah saya sering katakan Cari saya nyarinya memang yang factor Nah untuk Kestabilan bilasi emosi paut waktu Paut itu Bisa diakali enggak setelah lepas paut Kalau paut Gampang ketong Ya juga dipetal nanti Semprot embun dia Kalau udah nager Udah maupan Dia pasti bunyi Kalau paut om Paut kan bunyi satu detik Titititit Ya itu lah udah dinilai om Beda sama dewasa Makanya sekarang saya Enggak main paut Pengennya tetap dewasa Oke mungkin mungkin Ada saran untuk teman-teman pemain paut nih Milihnya bahan atau pautnya itu Yang seperti apa Ya intinya kalau Milih paut dari bahan paut itu Yang bunyinya Memang ada volume Terutama volume Terus burungnya factor Insya Allah Nanti di masa apa namanya Yang dewasanya itu Nanti bisa diolah lagi om Udah kayak itu aja Nggak ada yang lain Kalau persepsi saya kayak gitu Mungkin dari Apa ngomongnya Kerecesan dia bunyi Iya Kalau paut kan ya intinya Sering bunyi aja Dia udah Udah bagus kayak gitu om Jangan Jangan apa namanya Jangan cari cari yang Nagun yang apa Itu nantikan kita bisa buat Kalau burung paut cepet mapan Beda sama burung apa namanya Dewasa Juga belum muncul birahi gitu ya Iya Masih emosi aja ya Tinggal kita ngilangin emosinya aja ya Iya Dia mapan sendiri nanti ya Nah gitu teman-teman Jadi ternyata Faktor penyebabnya itu Cuma karakter burung yang Sering ngeriwi gitu ya Kenapa burung paut itu macet ya Burungnya pas paut itu sering ngeriwi Atau bunyinya sambil tidur gitu ya Iya Itu justru malah Lebih cepet macet gitu ya Mungkin itu aja untuk Pembahasan kali ini om Mulin Iya Nanti kalau ada pertanyaan Bisa tanya-tanya di kolom komentar gitu ya Sekian dulu untuk video pembahasan kali ini Jangan lupa untuk subscribe Belajah Kicau Dan juga Olimpet Lover Kita akan share semuanya tentang Lovet disitu Terima kasih untuk pembahasan kali ini Salam Belajah Kicau Salam Kicau Mania Salam Lovet Mania Sampai jumpa Dadah Dadah Dadah